Domain yang kelima yaitu Persevit Health Yang terdiri dari 3 kelas NOC Yaitu Health and Life Quality Symptom Status Satisfunction with Care Domain yang keenam adalah domain Family Health Dengan kelas NOCnya ada 4 Yaitu Family Caregiver Performance Family Member Health Status Family Wellbeing dan Parenting Yang berikutnya domain ketujuh Terdiri dari 3 kelas NOC Yaitu Community Health, Community Wellbeing dan Community Health Protection Di buku Nursing.com Atau NOC Akan terlihat lembaran seperti ini Ini menunjukkan yang paling atas yang tidak jelas Adalah domainnya Lalu yang kelihatan itu yang paling atas menjelaskan atau mendeskripsikan tentang domain Kemudian baris yang kedua Tentang NOC klasisnya Dan Baris yang ketiga menjelaskan tentang outcomenya Sebagai contoh disini untuk domain yang pertama Functional Head Dengan klasis NOCnya adalah Energy Maintenance Yang memiliki outcomes Ada Activity Tolerance Endurance Energy Conservation Fatigue Level Psychomotor Energy Rest dan Sleep Dan ini akan digambarkan sampai 7 domain yang tadi sudah disebutkan sebelumnya Jadi Silahkan Anda buka bukunya Ini saran yang sangat penting dan wajib sebenarnya untuk dilakukan Kalau nanti Anda ada kebingungan Silahkan gunakan forum diskusi Sebagai ajang kita berdiskusi bersama Bagaimana langkah-langkah menyusun NOC Yang pertama menetapkan label NOC dengan melihat definisi dari setiap label NOC tersebut yang paling tepat kira-kira apa Tentunya disini dengan mempertimbangkan Yang kedua diagnosa keperawatan dilihat batasan karakteristiknya, faktor yang berhubungan atau faktor risikonya Sehingga menggambarkan kondisi klien yang selanjutnya akan digunakan untuk menetapkan indikator dari pencapaian NOC-nya Berikutnya Nursing Intervensi Nursing Intervensi Klasifikasi Adalah suatu klasifikasi tindakan keperawatan yang terstandar dan komprehensif Mempunyai label Nursing Intervensi Klasifikasi Definisi label Nursing Intervensi Klasifikasi Dan aktivitas keperawatan Pada Nursing Intervensi Klasifikasi ini terdiri dari tiga komponen yaitu domain, kelas, dan intervensi Silahkan buka buku Nursing Intervensi Klasifikasinya Menyusun Rencana Keperawatan merupakan langkah ketiga dari proses keperawatan Pada saat menyusun perencanaan keperawatan Yang pertama yang akan kita lakukan adalah memprioritaskan diagnosa keperawatan Selanjutnya, dari diagnosa keperawatan yang diprioritaskan Kita akan menetapkan tujuan yang dapat diukur Yaitu dengan menetapkan label Nursing Outcome-nya dan menetapkan indikatornya Lalu yang berikutnya adalah Supaya tujuan itu bisa tercapai Maka tindakan apa atau intervensi keperawatan apa yang harus ditetapkan Maka di sini langkah berikutnya adalah menetapkan intervensi keperawatan Dengan menetapkan label Nursing Intervensi Klasifikasi dan Aktivitas Keperawatannya Silahkan buka buku NIC-nya Anda akan menjumpai lembaran seperti ini Ini menjelaskan tentang domen dan kelas pada Nursing Intervensi Sebagai contoh di sini adalah domen pertama Domen Fisiologi Maaf, domen Fisiologi Basic Yang terdiri dari 6 kelas NIC Yang pertama, Activity and Exercise Management Yang kedua, Elimination Management Yang ketiga, Immobility Management Yang keempat, Nutrition Support Yang kelima, Physical Comfort Promotion Dan yang keenam, Self Care Facilitation Kolom yang kedua, baris ke atas Ini menunjukkan domen yang kedua dari NIC Yaitu Psikologi Complex Lalu, huruf G sampai dengan L Ini menunjukkan kelas pada domen yang kedua Yaitu ada 6 juga Mulai dari Electrolite and Acid Based Management Drug Management Neurologic Management Perioperative Care Respiratory Management Skin atau Wound Management Dan ini domen ketiga Ibu tidak bisa membaca Silahkan Anda buka Dimana domen ketiga dari Nursing Intervensi Intervensi Klasifikasi ini Juga memiliki 6 kelas Yang berikutnya Domen keempat dari Nursing Intervensi Klasifikasi Kolom pertama, baris pertama Yaitu domen safety Yang memiliki 2 kelas Nursing Intervensi Klasifikasi Yaitu Crisis Management dan Risk Management Domen kelima adalah domen family Dengan 3 kelas Nursing Intervensi Klasifikasi Ada Child Bearing Care Child Rearing Care Dan Lifespan Care Yang berikutnya adalah domen ke-6 Dari Nursing Intervensi Klasifikasi Domen ke-6 ini memiliki 3 kelas Nursing Intervensi Klasifikasi Yaitu Health System Mediation Health System Management Dan Information Management Domen yang ke-7 adalah domen community Yang memiliki 2 kelas Nursing Intervensi Klasifikasi Yaitu Community Health Promotion dan Community Risk Management Selanjutnya Pada halaman berikutnya pada Nursing Intervensi Klasifikasi Silahkan buka bukunya Anda akan jumpa di situ Dari kelas Nursing Intervensi Klasifikasi Kolom yang pertama Baris pertama Dan baris yang kedua ini menunjukkan intervensinya Sebagai contoh ini adalah kelas pertama dari domen pertama untuk Nursing Intervensi Klasifikasi Yaitu kelas Activity and Exercise Management Kelas Activity and Exercise Management Memiliki intervensi yang pertama adalah Body Mechanic Promotion Yang kedua Energy Management Yang ketiga Exercise Promotion Yang keempat Exercise Promotion Strength Training Yang kelima Exercise Promotion Stretching Yang keenam Exercise Therapy Ambulasian Yang ketujuh Exercise Therapy Balance Yang kedelapan Exercise Therapy Joint Mobility Yang kesembilan Exercise Therapy Muscle Control Dan yang kesepuluh adalah Teaching Prescribed Activity or Exercise Berikutnya adalah kelas yang Yang ini yang baris pertama pokoknya menunjukkan kelas Nicknya Baris yang kedua menunjukkan intervensinya Nanti silahkan dibuka bukunya Diperjelas di situ Halaman berikutnya pada buku Nick Akan Anda temukan masih sama seperti tadi Yaitu menggambarkan antara kelas Nick dengan intervensinya Baris pertama ini menunjukkan kelas Nicknya Dan baris yang kedua menunjukkan intervensinya Cara membacanya contohnya seperti ini Baris pertama ini untuk kolom yang pertama Adalah kelas Nick Nutrition Support Kelas Nick Nutrition Support Memiliki intervensi dimulai dari diet staging Dan seterusnya sampai weight reduction assistant Begitu juga dengan kolom yang kedua Kolom yang kedua adalah Baris pertama menunjukkan kelas Nick Yaitu Physical Convert Lalu baris yang kedua pada kolom kedua Ini menunjukkan intervensinya Mulai dari acupressor sampai vomiting management Kemudian kolom yang ketiga Baris pertama ini menunjukkan kelas Nick Self Care Facilitation Dan baris yang kedua menunjukkan intervensi pada kelas Self Care Facilitation Yaitu dimulai dari betting dengan kodenya 1610 Dan seterusnya sampai tube care Dengan kodenya 1870 Contoh Bayi Nyonyate usia 7 hari dibawa ke poliklinik anak Karena ibunya mengeluh bayinya tidak mau menyusu Hasil pemeriksaan menunjukkan suhu 36,2 derajat celcius Respirasi ratenya 52 kali per menit Nadinya 110 kali per menit Dan tali pusat sudah putus pada hari ke-6 Setelah dikaji oleh perawat Ditemukan data bahwa bayi Nyonyate mempunyai respon menghisap dan menelan yang buruk Setelah beberapa menit Perawat mencoba agar ibunya menyusui bayinya dan puting susu berhasil masuk ke dalam mulut bayinya Dengan cara dimasukkan dengan jari Namun bayi tidak mau memulai menghisap dengan efektif Riwayat kesehatan Bayi lahir prematur dengan berat badan lahir 2400 gram Lahir di bidan dan 2 hari yang lalu baru dibawa pulang Selama dirawat di bidan Bayi dipasang orogastric tube untuk memasukkan asi hasil perahan Berat badan saat ini mengalami penurunan sekitar 3 oz dari berat badan lahir Langkah yang pertama kita akan menetapkan diagnosis reseningnya Yaitu dengan cara pertama menggaris bawahi tanda atau gejala yang maladaptif Untuk bisa mengidentifikasi tanda atau gejala yang maladaptif kita harus membandingkan dengan data yang normal Sebagai contoh pada tabel ini sudah diidentifikasi data pasien Yang pertama ibu menyatakan bayinya tidak mau menyusu Itu adalah data maladaptifnya Data normalnya bayi yang sehat akan selalu menyusu ketika dia lapar Dan akan dilepaskan dengan sendirinya jika sudah kenyang Data yang berikutnya bayinya T mempunyai respon menghisap dan menelan yang buruk Data normalnya harusnya seorang bayi yang sehat dan tidak mempunyai masalah neurologis Mempunyai reflek hisap yang kuat dan akan menghilang pada usia 3 bulan Data maladaptif berikutnya Suhu 36,2 derajat celcius Dengan respirasi ratenya 52 kali per menit dan nadinya 110 kali per menit Data normal Harusnya hasil suhu, nadi dan respirasi raten bayi tersebut normal Pada bayi usia di bawah 2 bulan Artinya data ini adalah data yang normal Sehingga tidak perlu digaris bawahi Karena yang digaris bawahi adalah tanda dan gejala yang maladaptif Paham sampai di sini? Baik kita lanjut Yang berikutnya data pasiennya adalah tali pusat sudah putus pada hari ke-6 Normalnya tali pusat yang putus pada hari ke-5 sampai 15 adalah normal Berarti tali pusat yang putus pada hari ke-6 ini adalah normal Sehingga tidak perlu digaris bawahi Dengan demikian di sini kita memiliki Atau berhasil mengidentifikasi Dua data yang menunjukkan data maladaptif Pada slide ini Ini masih sama dengan yang sebelumnya Yaitu mengaris bawahi tanda atau gejala yang maladaptif Anda silahkan perhatikan Di slide ini kita menemukan dua data lagi yang maladaptif Sehingga data tersebut digaris bawahi Karena setelah dibandingkan dengan data normal Ternyata ini tidak sesuai Sehingga dikatakan maladaptif Setelah kita menemukan data atau tanda gejala yang maladaptif Kita kembali lagi kepada kasusnya Lalu dari kasus itu Sekarang kita garis bawahi tanda gejala yang maladaptif Oke silahkan dicermati Silahkan dibaca Langkah berikutnya Setelah kita mengaris bawahi tanda dan gejala yang maladaptif Adalah membuat daftar tanda atau gejala yang abnormal tersebut Jadi yang sudah digaris bawahi Lalu kita buat daftarnya Tuliskan lagi Sehingga Anda lihat Daftar tanda gejala yang abnormal Diambil dari data yang tadi sudah digaris bawahi Adalah sebagai berikut Silahkan Anda cocokkan lagi Dengan data sebelumnya Atau dengan slide sebelumnya Yang berisi tentang Data abnormal yang digaris bawahi Setelah kita membuat daftar data yang abnormal Selanjutnya data yang abnormal tadi dikelompokkan Data yang mirip atau berhubungan dalam satu klaster Contohnya seperti ini Data ibu mengeluh bayinya tidak mau menyusu Dan seterusnya sampai bayi lahir prematur Dengan berat badan lahir 2400 gram Ini dikelompokkan menjadi satu Karena ini ada keterkaitannya Sebagai contoh Kenapa ibu mengeluh bayinya tidak mau menyusu Oh ternyata karena respon menghisap dan menelannya buruk Hal ini sudah divalidasi oleh perawat Yaitu dengan meminta ibunya untuk mencoba menyusui bayinya Dan puting susu berhasil masuk ke dalam mulut bayi Tapi setelah dimasukkan Ternyata bayi tetap tidak menghisap dengan efektif Lalu data yang keempat Ada keterkaitannya juga Dengan bayi tidak mau menyusu Karena refleks menghisapnya yang belum efektif Kenapa demikian? Karena ternyata bayi ini lahir prematur Pada bayi-bayi yang lahir prematur Maka seringkali muncul refleks hisap yang belum efektif Nah begitu cara mengelompokkan datanya Bisa dipahami? Baik Yang berikutnya Anda lihat Kelompok data berikutnya pada kolom kedua ini Selama dirawat bayi terpasang OGT Yaitu untuk memasukkan makanan dengan selang Dalam hal ini memasukkan asi Dan Dengan cara makan seperti itu Maka dampaknya adalah Berat badan bayi saat ini mengalami penurunan Nah itu ada saling keterkaitan Makanya keterkaitan atau data yang mirip ini Dikelompokkan dalam satu klaster Paham sampai di sini? Setelah data dikelompokkan dalam satu klaster Selanjutnya langkah yang berikutnya Kita menganalisa Menginterpretasikan tanda dan gejala tersebut Sebagai contoh Anda lihat pada kolom pertama Berisi data Baris kedua datanya menunjukkan ibunya mengeluh Bayinya tidak mau menyusu Bayi nyonyate mempunyai respon menghisap dan menelan yang buruk Interpretasinya apa? Interpretasinya Berarti Ketidakmampuan dalam koordinasi menghisap, menelan, dan bernafas Untuk menginterpretasikan ini Anda bisa melihat nanda Bagian karakteristik data Contoh yang berikutnya Ibunya mencoba menyusui bayinya Dan puting susu berhasil masuk ke dalam mulut Dengan cara dimasukkan dengan jari Namun bayi tidak mampu memulai menghisap secara efektif Nah ini merupakan data Interpretasinya Ketidakmampuan memulai menghisap efektif Dan ketidakmampuan untuk mentahankan dan melanjutkan menghisap dengan efektif Contoh yang berikutnya lagi Datanya Bayi lahir prematur dengan berat badan 2400 gram Interpretasinya berarti bayi prematur Yang kedua Selama dirawat di bidan dipasang OGT untuk memasukkan asi hasil perahan Interpretasinya berarti disini dengan terpasangnya OGT Maka si bayi muncul ketidakmampuan menelan Dan intik makanan atau masuknya makanan atau cairan melalui alat bantu selang yaitu OGT Data yang ketiga menunjukkan berat badan saat ini mengalami penurunan sekitar 3 ons Interpretasinya adalah penurunan berat badan Teman-teman mahasiswa silahkan lihat di nanda Di dalam setiap diagnosa khususnya untuk diagnosa yang sifatnya aktual Dengan rumusan tadi yang sudah ibu sebutkan Disitu akan ada batasan karakteristik Maka untuk interpretasi data ini kita bisa dengan melihat batasan karakteristik dari setiap diagnosa Terima kasih Terima kasih